Intro Selamat pagi anak-anak Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Hari ini kita akan belajar tentang Tema 1, Subtema 1, Pembelajaran 5 dan 6 Untuk mempelajari materi kita hari ini Silahkan menyaksikan tayangan berikut ini Muatan IPS KD 3.2 Tujuan Pembelajaran Melalui media daring Siswa mampu menjelaskan keragaman sosial dan budaya Provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia Secara tertulis dan lisan secara terperinci Catatan Mengenal suku Minang Suku Minang merupakan suku yang berasal dari Sumatera Barat Salah satu ciri khas suku Minang adalah Budaya matrilineal Matrilineal adalah suatu adat masyarakat Yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu Contohnya matrilineal adalah Anak perempuan lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki Rumah adat suku Minang adalah rumah gadang Salah satu ciri khas rumah gadang adalah Lengkung atap rumah yang sangat tajam Seperti tanduk kerbau Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal Tiang penyangga pada dinding dan lantai Terbuat dari papan kayu dan bambu Bahan pembuatan atapnya adalah ijuk Beberapa tarian yang dimiliki suku Minang adalah Tari pasambahan, tari sewa, tari galumbang, tari piring, dan tari galua Salah satu alat musik dari suku Minang adalah talempong Talempong terbuat dari bahan kuningan Ada juga dari bahan kayu atau batu Muatan SBDP KD 3.3 Tujuan pembelajaran Dengan mengamati gambar dan langkah-langkah Serta peragaan dari guru Siswa mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari bungong jiumpa Dalam posisi duduk dengan benar Tugas SBDP hari ini Mengikuti gerakan latihan dasar bungong jiumpa Ketika mengikuti gerakan Untuk difoto sebanyak 4 kali Berikut ini akan Pak Putra tampilkan Video latihan dasar bungong jiumpa Silahkan menyaksikan Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya Kita masuk ke pembelajaran 6 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 Tujuan pembelajaran Dengan membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis tentang keragaman sosial dan budaya suku Minang secara dengan benar Suku Minang Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat Suku Minang sering disebut sebagai Orang Padang atau Orang Awak Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang Nah anak-anak, dari bacaan tadi, Pak Putra minta tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam peta pikiran yang Pak Putra sajikan berikut ini Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk kemuatan PPKN Tujuan pembelajaran Siswa memahami akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Indonesia Dicatat ya anak-anak, pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia merupakan negara beragam Keragaman di Indonesia berupa keragaman suku, budaya, adat, agama, dan masih banyak lagi yang lainnya Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keragaman Dengan adanya persatuan dan kesatuan, menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak mudah terpecah belah Persatuan dan kesatuan diibaratkan seperti sekumpulan lidi Jika hanya ada satu lidi, lidi tersebut mudah rusak ataupun hancur Tetapi jika lidi-lidi tersebut bersatu, tidak akan mudah rusak ataupun hancur Oleh karena itu, keragaman budaya bangsa Indonesia seharusnya dijadikan alat pemersatu bangsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!